Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba kembali dengan tutorial ebook statistics 1000 halaman ya pada tema kali ini kita akan membahas tentang smart PLS 3 dengan metode second order embedded two stage approach yang menurut hemat kami metode ini direkomendasikan untuk digunakan karena merupakan pengembangan dari second order repeated ya silahkan lihat video tutorial kami tentang repeated indikator dimana metode second order repeated indikator yang umumnya yang biasanya digunakan di dalam script tesis disertasi ada suatu output dari smart PLS 3 itu yang kurang tepat jadi sekali lagi ada output dari scan order repeated indikator yang kurang tepat di perhitungan composite reliability dan AV pada high order atau pada tingkat variable yang kurang tepat dan sebaiknya kita menggunakan metode embedded two stage approach untuk menghindari bias perhitungan composite reliability dan AP pada metode repeat repeated indikator ya sekali lagi kita menggunakan metode embedded two stage approach yang merupakan pengembangan dari repeated indikator ya untuk menghindari terjadinya kesalahan ya kesalahan dari output smart PLS 3 yang tidak mengetahui bahwa metode kita sebenarnya second order atau first order karena sesungguhnya smart PLS itu adalah sebuah mesin sebuah software ya bergantung kepada kita sebagai mahasiswa atau peneliti apakah kita memahami tentang bagaimana konstruksi teori dari sebuah second order oke kita akan lanjutkan video tutorial ini sampai dengan akhir mohon bagi sahabat statistik semua untuk subscribe di channel kami untuk terus memberikan semangat bagi kami menghasilkan sharing ilmu pengetahuan dan juga untuk sharing bagi sahabat statistik semua sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel kami ibu statistik seribu halaman sebelum lebih jauh ada satu jurnal ditulis oleh hire ya ini menurut hemat kami sangat bagus dan silakan search di google saja when to use kapan sebaiknya kita menggunakan analisis PLSM dan bagaimana menulis raporannya how to report the result ya hasil dari raporan PLSM ditulis oleh hire tahun 2019 sekali lagi miliki jurnal tersebut kemudian pahami kemudian aplikasikan di dalam penelitian kita oke dalam jurnal tersebut coba kami sharing bahwa evaluasi model pengukuran yang reflektif menurut hire pertama adalah dilihat dari loading factor kemudian rehabilitas kemudian average parent extractive kemudian diskriminan validitinya dilihat dari loading factor phoner dan record dan HTMT hire mengatakan di dalam jurnal tersebut sebaiknya menggunakan HTMT karena metode HTMT ini lebih baik dibandingkan crossloading dan four nail silakan di dalam hire 2021 ada di 2017 ada di 2019 ada yang mengatakan berdasarkan penelitian dari status dan hanselor sebaiknya kita menggunakan metode HTMT kemudian evaluasi model strukturalnya ada dua yang perlu kita perhatikan yaitu pertama multi koliniar yang kedua adalah signifikansinya sedangkan yang ketiga evaluasi kebaikan dan kecocokan model nah ini harus ditampilkan semuanya pertama menurut hire dari R square kedua dari key square key square redundancy ketiga F square pengaruh pada metode pengaruh suatu variable pada level struktural kemudian SRMR kemudian ada PLS predict juga harus ditampilkan di sini kemudian terakhir linearity linearity ini merupakan bagian dari robustness check di dalam smart PLS atau di dalam PLS harus ditampilkan atau kalau menurut kita bahasa mudahnya bahasa umumnya adalah kira-kira asumsi yang harus terpenuhi di dalam PLS bahwa hubungan antar variable itu bersifat linear nah oleh karena itu maka perlu ada pengujian linearity di dalam semua PLS di dalam PLS higher at all 2019 baik embedded to stage approach nanti ada dua stage dua langkah kira-kira langkah pertama dan langkah yang kedua pada langkah yang pertama stage pertama buat diagram dulu repeated indicator seperti biasa kemudian fokus evaluasi pada dimensi lalu ciptakan latihan variable score pada stage yang kedua gunakan latihan variable score untuk skor dimensi kemudian evaluasi model pengukuran secara lengkap baik semuanya sudah kami jelaskan di dalam smart PLS 3 dan smart PLS 4 jika ingin memiliki silakan japri di nomor HP kami langkah pertama kita masuk ke dalam smart PLS dulu ya ini smart PLSnya sudah saya buat dulu saya matikan dulu ya oke sebentar saya tutup dulu sebentar oke ini adalah smart PLSnya yang sudah kita buat ya metodenya oke kita buat pertama metode ini seperti repeated indicator ya dimana reluositas diukur oleh second order ya jadi reluositas diukur oleh second order sekali lagi variablenya adalah reluositas religiusitas diukur second order oke yang kedua adalah motivasi ini motivasi juga diukur oleh second order reflektif-reflektif maaf ini kurang harus ditambahkan reflektif-reflektif ya jadi reluositas diukur oleh reflektif-reflektif kemudian motivasi diukur oleh reflektif-reflektif ya reluositas itu diukur oleh lima dimensi menurut glasstock teori glasstock 1962 oleh dimensi belief ritual eksperimential intelektual dan konsekuensi demikian juga dengan motivasi diukur secara reflektif-reflektif ya oleh dimensi yang pertama ada achievement dan recognition sebenarnya 6 dari teori Hezbock kami gunakan 2 saja sebagai latihan sekali lagi reluositas dan juga motivasi diukur oleh reflektif-reflektif ya pertama oleh dimensi ya lima dimensi kemudian diukur lagi oleh item ya dalam metode embedded to such approach tetap menggunakan sekali lagi metode ini tetap menggunakan repeated indikator lihat buat diagram metode repeated indikator jadi kita fokus pada tetap repeated indikator pertamanya di stage yang pertamanya ya seperti ini seperti repeated indikator ya dibuat kemudian variable diukur oleh dimensi dimensi diukur oleh item dan pada variable second ordernya diulangi kembali repeated indikatornya disimpan di sini baik reluositas maupun motivasi sedangkan kepuasan diukur oleh first order ya ini first order langsung diukur oleh item langkah pertama kita run smart PLS-nya oke yang pertama kita evaluasi apakah ada loading factor di bawah 0,50 0,70 selalu ya evaluasinya loading factor di bawah 0,70 apakah ada loading factor di bawah 0,70 ini tapi kita fokus pada di stensi pertama kita fokus pada evaluasi tingkat dimensi saja fokus evaluasi tingkat dimensi sekali lagi kita fokus evaluasi tingkat dimensi jadi fokusnya kita adalah evaluasi tingkat dimensi oke kalau fokus evaluasi tingkat dimensi makanya kita perhatikan di sini saja yang buletan ini dengan yang kuning apakah ada di bawah 0,70 ada yaitu BV1 apakah ada di achievement dan reduksi kita fokus di sini ternyata ada 1 ini kita buang BV1 kita buang maka di repeated juga kita buang kita run ulang oke kemudian apakah ada loading factor yang di bawah 0,70 tidak ada ya semuanya di sini sudah di bawah 0,70 kalau sudah di bawah 0,70 semua pada tingkat dimensi kita lanjutkan evaluasinya evaluasinya mulai dari construct reliability CR dengan AV di bagian sini kemudian diskriminan validity oke kita tahu di sini relucitas kalau kita menggunakan metode repeated indikator biasa maka salah ini lihat video tutorial kami pada metode repeated indikator biasa kita tidak menggunakan ini pada level pertama kita hanya fokus evaluasi tingkat dimensi saja berarti kalau tingkat dimensi yang kita evaluasi hanyalah oke ini sudah outputnya sudah ada di dalam ebook kami oke buat model seperti ini tadi sudah kemudian tadi ada satu item yang hilang satu item yang hilang BV1 sudah kita buang di sini oke sudah kemudian kita evaluasi fokus pada level dimensi saja oke jadi ACC1 ACC2 kita lihat di sini tingkat validitasnya bagus semua pada tingkat dimensi saja sekali lagi tingkat dimensi saja yang kita evaluasi ya bukan tingkat variable tingkat dimensi oke oke semua item pengukuran mengukur dimensi first order valid dengan loading factor di atas 0,70 oke ya kemudian selanjutnya adalah CR dengan AV nya pada tingkat dimensi saja oke pada tingkat dimensi achievement rotation belief experiential intellectual konsekuensi dan ritual dimensi yang mengukur variable ini CRDAN AP nya dapat ya oke ini artinya nilai AP dimensi achievement 651 artinya variasi ACC1 23 yang dikandung oleh dimensi achievement 65,1% kemudian dilanjutkan dengan evaluasi foreigner dan leker di sini oke ya setelah tahap dimensi selesai ya sekali lagi setelah tahap dimensi ini selesai maka kita menciptakan latent variable score setelah tahap dimensi ini selesai baik ini adalah foreigner dan leker crossloading HTMT setelah kita evaluasi ini mencapai tingkat validitas dan realitas yang baik ya fokus pada tingkat dimensi yang dilihat adalah loading vector CR AP crossloading HTMT dan foreigner nah ini harus selesai semua baru kita lanjutkan masuk ke stage 2 maju ke stage 2 ya sebelum maju ke stage 2 ya sebelum ke sana kita lakukan kita export ya output stage yang satu ya kemudian kita ciptakan latent variable score oke dimana kita ciptakan latent variable score pada tahap ini sudah selesai kemudian kita keluarkan outputnya klik disini ya klik di export to excel karena prosesnya panjang kami keluarkan saja outputnya ini outputnya oke ini adalah output di stage yang pertama ya keluar output ini kemudian kita lihat disini ada latent variable kita klik so nah ini adalah latent variable latent variable ini akan menjadi score dimensi pada stage yang kedua ya jadi latent variable ini akan digunakan sebagai score dimensi score dimensi stage yang kedua ya jadi latent variable score ini akan kita gunakan untuk score dimensi kita copy paste ini kita copy paste ke excel ya kita copy kemudian kita paste saya sudah buatkan disini nah ini pastenya ini adalah latent variable score yang tadi kita gunakan ya ini latent variable score ini score score dimensi yang tadi kita gunakan di stage yang pertama ya nah ini dia latent variable score kemudian kita masukkan kembali item pengukuran puas di dalam excel ini ya selanjutnya excel ini kita save as ya seperti biasa kita save as kemudian nanti ini akan kita gunakan untuk di stage kedua ya jadi data ini data lvs dan item kepuasan akan digunakan pada stage kedua ya sekali lagi akan digunakan pada stage kedua ini kemudian kita save as save as nya harus hati-hati ada dua format yaitu format excel dan juga format txt ya pada pada tahap ini harus hati-hati ya hati-hati save as nya karena antara laptop ada koma dengan koma atau titik nah maksudnya harus hati-hati karena di dalam laptop kita ada koma yang tertulis koma kalau laptop saya menggunakan koma tapi juga ada yang nulis koma pakai titik misalnya 0,253 itu pakai titik ini dianggap oleh laptopnya sebagai koma karena ini satuannya titik ya mengikuti Amerika kalau ini yang koma ini kalau nggak salah Inggris ya 1,524 seperti angka ini angka saya 1,524 ini pakai koma nah seperti ini 1,524 saya pakai koma ini harus hati-hati apabila laptopnya pakai koma ya sekali lagi kalau laptopnya pakai koma maka pindahkan ke notepad saja ke notepad lalu ganti pakai titik ya jadi ini dipindahkan dulu ke notepad kemudian ganti pakai titik ya pindahkan ke notepad seperti ini seperti ini pindahkan ya ctrl n kita pindahkan ke notepad kemudian ganti pakai titik ya ctrl a ctrl h jadi sekali lagi cara melakukannya adalah select all itu ctrl a di laptop kemudian ctrl h kemudian ganti ganti koma dengan titik karena smart PLS mengenalnya titik ya smart PLS itu menggunakan standar Amerika menggunakan tanda titik komanya jadi ini kita replace all nah kemudian ini yang kita tarik datanya kalau yang laptopnya pakai koma jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk titik seperti ini oke ya datanya ini sudah kemudian kita langkah selanjutnya ini adalah masuk ke stage yang kedua kita buat model lagi ya di stage yang kedua oke sudah kami buatkan embedded to stage approach di stage yang kedua oke ini dia oke datanya kita tarik biar sahabat semua paham kita mulai lagi aja dari 0 create stage yang kedua ya stage yang kedua embed oke ini sudah kemudian tarik datanya yang tadi ini di raw data kami sudah ada kebetulan laptop saya koma jadi saya pakai notepad yang sudah berubah ke dalam bentuk titik tapi kalau sahabat menggunakan laptopnya sudah titik ya maka menggunakan ini embedded ya saya tunjukkan dulu yang salah nih yang salah dulu ya laptop saya karena koma karena saya taliknya dari bentuk Excelnya CSPnya ini salah ini salahnya disini tidak ada minimum data sampai 2160 ya tidak ada ya skala pengukuran kita record maka minimumnya satu maka ini salah sekali lagi hati-hati disini laptopnya jadi saya menarik datanya bukan dalam bentuk CSP tapi di dalam bentuk tadi notepad ya saya tarik lagi datanya import data file kemudian kita tarik datanya oke sudah ya ini sudah kita tarik dan benar minimum data itu satu atau dua ya tidak ada data yang sampai dibuat oke datanya sudah kita tarik benar kemudian kita buat modelnya tadi dimana ya embedded ya nah ini dia maaf disini di stage yang kedua stage yang pertama ini stage yang kedua kita buat seperti ini ya hipotesis penelitian kita maksudnya di stage yang kedua ini pertama adalah reluisitas kemudian yang kedua itu adalah motivasi kemudian yang ketiga itu adalah kepuasan oke kita buat seperti ini kemudian kita tarik achievement kita masukkan ke motivasi believe experiential consequential kriusitas ini skor dimensi skor latent variable skor pada skor yang pertama ini recognition kita masuk ke dimensi kemudian ini adalah ritual dan terakhir adalah kepuasan oke kita masukkan ke sini oke kemudian kita buatkan hipotesisnya seperti ini pada stage yang kedua kita ingat kembali kita akan mengakukan evaluasi untuk keseluruhan variable gunakan latihan variable skor untuk dimensi evaluasi model pengukuran model pengukuran model struktural dan kebaikan kecocokan model tingkat variable ya oke kita masuk ke ke sini ini sudah tinggal di run oke kita run oke oke tinggal evaluasi ya evaluasinya langsung saja di ebook yang sudah saya tulis kemudian di stage yang kedua data second order embedded kita buat dulu latihan variable skor seperti ini hati-hati titik dengan koma yang tadi kemudian buat seperti ini kemudian kita run ini hasilnya tahap yang pertama adalah lihat dulu loading factornya apakah di atas 0,70 ini valid semua ya sudah maka ini valid semua kemudian item pengukuran variable kepuasan juga valid ya ini nilai CR dengan AP nilai CR dan AP di dalam metode apa namanya embedded sudah benar karena dihitung berasal dari skor dimensi sudah benar composite reliability dan AP nya sudah kemudian forner dan leker kemudian crossloading nya kita tampilkan kemudian HTMT nya ya di bawah 0,90 ini sudah valid dan reliable kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menguji pada stage yang kedua ini adalah bootstrap nya klik bootstrap jangan lupa jangan 500 ini kita pilih 5000 kali ya kita start calculation 5000 kali kita tunggu ya tapi outputnya nanti kita tunjukkan kita langsung saja ini outputnya pengujian hipotesisnya motivasi berpengaruh 0,373 ya terhadap kepuasan pengaruh realisitas terhadap kepuasan signifikan dengan nilai 4 koefisien jarulnya sebesar 0,451 kemudian ini tes statistiknya 4,119 di atas 1,96 atau VVLU nya ya ini signifikan kemudian dilanjutkan dimasukkan uji mediasi nya ya uji mediasi nya kemudian nanti di bagian terakhir ya di bagian terakhir perlu kita sampaikan kepada sahabat statistik semuanya ya di stage yang kedua nih stage yang kedua ini output bootstrap nya sudah kami tampilkan disini path coefficient ini uji mediasi nya di bagian terakhir jangan lupa untuk melakukan atau menambahkan sesuai dengan arahan dari hire itu adalah PLS predict ya PLS predict ini adalah kekuatan uji statistik jadi kekuatan prediksi di dalam model PLS disebut sebagai PLS predict ya ini perlu kita tampilkan di dalam penelitian kita ya baik skripsi tesis maupun disertasi adalah tentang PLS predict ini sekali lagi caranya adalah masuk ke dalam smart PLS kemudian klik PLS predict di sini run kemudian kita calculate PLS predict oke ini hasilnya kemudian ini outputnya caranya PLS predict itu adalah dia adalah uji power di dalam statistik ya uji power apakah model yang kita buat memiliki kekuatan prediksi ya jadi sekali lagi PLS predict apakah model yang diajukan mempunyai kekuatan prediksi ya jadi ini kata kuncinya apakah model yang kita ajukan itu memiliki kekuatan prediksi atau tidak ya kekuatan prediksinya ada rendah ada sedang dan ada tinggi menurut aturan air ini ada rendah ada sedang dan ada tinggi jadi PLS predict ini harus kita kerjakan ya sekali lagi PLS predict ya harus dimasukkan di dalam output atau lampiran smart PLS tentang PLS predict ini ini outputnya sudah ada tadi ini outputnya kita lihat di output kita lihat ini membandingkan antara dua metode yaitu metode PLS dengan metode regresi linier yang ini sebelah kiri ini adalah metode PLS yang sebelah kanan metode yang dihasilkan dari regresi linier yang merah menunjukkan regresi linier lebih baik sedangkan yang hitam ini menunjukkan nilai RMST dan MAE untuk metode PLS lebih baik kita bisa hitung disini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang metode PLS lebih rendahnya ada 9 sedangkan yang regresi linier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 9 banding 7 ya karena metode PLS nilai RMSE dan MAE lebih rendah berdasarkan keseluruhan pengolahan data sebagian besar nilai RMSE dan MAE model PLS lebih rendah dari model regresi linier maka model PLS menunjukkan tingkat prediksi medium sekali lagi kami simpulkan kepada sahabat statistik semua jadi embedded to size approach langkah yang pertama adalah membuat repeated indikator evaluasi pada tingkat dimensi kemudian hasilkan latihan variable score buat stage yang kedua seperti ini ini sudah score dimensi dari apa namanya score latihan variable score masuk ke score dimensi disini kemudian di run kemudian kita evaluasi baik terima kasih sahabat statistik semua video tutorial kami tentang update to size approach ini lengkap kami share kepada sahabat statistik semua jika ingin membutuhkan SMALT PLS 3 SMALT PLS 4 SPSS AMOS RISREL STATA maupun Word PLS sebanyak 1800 halaman ini sudah kami update lagi 1800 halaman terus kami update cukup beli 1 kali gratis umur hidup cukup beli 1 kali gratis umur hidup sudah ada SPSS AMOS RISREL STATA SMALT PLS dan War PLS ini 1800 halaman sudah kami update dari 1000 1500 sekarang 1800 halaman cukup beli 1 kali gratis umur hidup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh